Jadi aku bakal tunjukin ke kalian cara bikin to-do list pinder board by aku. Jadi ini aku idenya tiba-tiba muncul aja sih. Jadi ini caranya gampang banget. Pertama kalian tinggal cari foto yang ingin kalian pasang untuk board pinder kalian. Kalau kalian udah nemu gambarnya, kalian bisa langsung copy ke MS World. Kalian bisa nambahin tulisan apa aja aku disini pake Times New Roman. Dan tulisannya itu to-do list. Tapi aku memutuskan untuk ganti jadi tulisan achievement karena menurut aku lebih bagus. Kalau udah tinggal di-print deh. Aku nyaranin untuk pake setting height. Kalian bisa langsung potong di pinggirnya biar keliatan lebih rapi. Jangan dibasin, kalian bisa nyisahin bagian pinggirnya dikit untuk di-lift nanti. Disini aku mau garisin biar nanti hasilnya itu bisa pas sama kertasnya. Kalau udah aku tambahin lem ke seluruh bagian kertasnya, gak ada yang terlewat biar gak ada bubble atau kertas yang gak nempel. Aku saranin untuk pake glow stick atau lem stick. Soalnya dia itu gak bikin kertasnya basah. Jadinya itu gak bakal leleh. Eh, kayak basah atau nanti itu tintanya pokoknya jadi melobor gitu. Aku gak tau cara jelasinnya gimana. Kalian bisa kayak nyeret dari tengah keluar biar bubble-nya itu keluar semua dan gak ada bubble-bubble. Lipat pinggiran kertas yang sisa biar hasilnya itu jadi lebih rapi. Lakuin hal yang sama kalau kalian mau hasilnya itu bolak-balik kayak aku. Tapi itu opsional sih. Dan langkah terakhir kalian tinggal lem di seluruh permukaan. Jangan sampai ada yang kelewat biar hasilnya itu gak ada bubble-bubble-nya. Terus kalian tinggal tempelin Mika yang biasanya buat jilid buku. Kalau udah jadi kurang lebih hasilnya kayak gini. Aku sering banget sama hasilnya karena ini tumbler banget dan aku bakal pake ini buat aku pasang di binder aku. Aku pake ini untuk nempelin sticky note buat ngentuin goals aku di nilai-nilai pelajaran. Makasih buat kalian yang udah mau nonton. Jadi aku mau pembimbingannya sama kritik saran dari kalian biar aku harus gimana ke depannya. Terima kasih telah menonton.